Ketika engkau dilahirkan, engkau menerangi alam kejeraplan ayah dan ibumu Bertapamu dikasihnya ketika kau ingat tidur, tak tapi wajahmu, oh anak Terkadang ibumu tidur tak lena, menjaga tidurmu Takut engkau terbangun, menangis kehausan susu Dibelaimu dengan cermat, penuh kasih dan sayang, setiap detik dan setiap buahmu Kini masa terus berlalu, dimandi dengan kasih sayang, kau besar sudah, oh anak Ibu dan ayah memberi kau kebebasan yang kau mahu Di samping dinikan agama yang sempurna untuk harimu kamu Terima kasih Mak, mak janganlah pukul dia lagi, mak Mak, mak dia tak bersalah, mak kita orang yang salah Kau jangan cakap beda, salah tak salah, dia yang bawa kau pergi sana Baik kau naik, hati tak aku pukul dia sampai matilah, naik Terima kasih Sakit, sakit, sakit Sakit, sakit, sakit Sakit, sakit Sakit, sakit Sekarang terempuan,� karen Tidak! Weh, badan aku masih panas tak. Jom je laut. Aku tak bawa baju. Aku sama. Kita balik je bakal dia basah. Mesti kalau mak cik dan pak cik tahu nak as. Tak apa, pasal mak dan bapa aku biar aku uruskan. Jom lah weh. Pergilah. Biar ada tu sini je. Apa lagi? Dia dah bagi gerilat. Sakit. Kenapa? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa? Kenapa? Tolong Abah. Tolong. Dia sakit. Tolong Abah. Tolong Abah. Tolong Abah. Selamat malam. Sudah. Selamat malam. Selamat malam. Dia tak apa-apa? Hussin jangan nak bawa makcik ya Ini mesti Hussin kena bantai dengan Fatimah ni kan Cakap tu betul Habis bigat-bigat semua ni Ya Memang patut pun makcik Fatimah pukul Hussin Hussin buat salah Apa salah yang Hussin dah buat? Hussin pergi mandi laut Dengan Salimah Dengan Kasim Takkanlah setakat pergi laut macam tu dah kena bantai Memang melampau makcik tu tau Biar makcik pergi jumpa dia Makcik nak pergi mana? Biar makcik cakap dengan dia Tak payahlah makcik Dia buat macam ni sebab dia nak jadikan Hussin orang baik Tapi bukan macam tu cara dia Dah makan belum ni? Belum Dah Masuk makan ya Jom Kan bigat tu Barilah Makcik terlalu baik dengan saya Dah masuk tangan aku Sebenarnya Hussin Arwah mak Hussin tu Memang kawan baik makcik Cuma tu lah Allah tu lebih sayangkan dia Lepas arwah mak dengan ayah Hussin meninggal Hussin dah tak ada siapa dah Hanya melumpang kasih makcik dengan pakcik Hussin tak akan melawan mereka Hussin ini memang anak yang baik Hussin makan dulu ya nak ya Makan ya Makcik tak makan? Takpe Hussin makan dulu Makcik nanti-nanti pun boleh makan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma berikan hafimu rizatana wa kina sebarang ini. Okay, cik. Eh, makan, makan, makan. Ini tak pedas tau. Hehehe. Aku kena tahan. Aku kena kuat. Aku anak lelaki. Makcik sebenarnya sayangkan aku. Cuma aku yang degil. Kenapa patah penuh? Eh. Tak ada. Abang masih terdengar Kak Husin kan? Kesian, Husin. Abang, kita pergi tengok Husin tak? Mak dengan ayah mana? Dua kat dalam bilik. Kalau kita pergi tengok nanti, Mak dengan ayah marah. Alah, kita pergi siap-siniap sajalah. Jomlah. Korang buat apa di sini? Nanti Mak dengan ayah korang marah kan? Tak adalah. Lagipun, mereka di dalam bilik. Dah tidur kot. Kita orang sebenarnya nak minta maafkan Kak Husin. Bila Mak tak boleh cakap Husin, kenderaan pula itu, kita rasa sedih sangat. Tak ada lah. Husin, tak punya hati pun. Memanglah kau tak serpadan dalam hati kau. Tapi luka kat kaki kau tu macam mana? Luka boleh sembuh. Lagipun dia ada hak pukul aku. Dia orang yang jaga aku kan? Lagipun aku main nakal. Baik betul Husin ni kan? Korang pun baik juga. Tapi kan, kalau aku tak ajak kau malin lawat, mesti semua takkan jadi. Aku pun nak mandi juga. Husin dah ajak kita balik dah. Cuma, kita orang jangan legil kan? Weh, sekejap lagi aku minta maaf tau. Okey, aku dah cakap. Aku tak ambil hati pun. Okey, macam inilah. Kalau kau nak apa-apa pun, kau cakap dengan kita orang. Kita orang boleh buat kan? Hah? Ia ke? Kalau macam tu, ambilkan aku segelas air. Hei, baru cakap dia kena buat. Air? Yelah. Senyap. Nanti mak cik dengan pak cik. Dengar. Dengar. Ya? Ya? Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Leha. Eh, cantik-cantik ni nak pergi mana? Eh, tak ada mananya. Aku kan hari-hagi memang macam ni. Mana ni? Niha. Leha datang ni. Leha ada bawa bawang kemas baru. Cantik. Bolehlah tengok. Min naiklah. Baiklah. Duduklah. Eh, yang bawa-bawa semua ni boleh hutang ke? Eh, boleh. Kalau Midah punya pasal semua boleh. Ha, niha. Tengok-tengok dulu. Ha, ni banyak. Ha, ni. Ini yang kau kata cantik sangat tu? Eh, cantiklah. Eh, kalau si Fatimah tu, barang-barang dia ada juga yang palsu. Ha, Ha. Ya, apa ni? Tak baik cakap macam tu. Biah betul. Eh, betul lah. Leha tak bohong. Betul. Ni, Leha. Aku ni tengok-tengok dulu tahu. Belum tentu lagi aku nak beli, ya? Eh, tak apa-apa. Tengoklah dulu. Tak apa. Tengok-tengok-tengok saja ni. Ha, cantik kan? Yang ni je? Yang besar sikit ada? Ha, ada-ada yang besar. Ada yang besar. Sekejap. Aku ni, Leha, kalau nak beli pun biar yang besar. Kalau sikit-kecil-kecil tak nampak. Ha, ya lah, ya lah. Ha, ni nampak ni. Ni ada batu-batu lah ni. Tapi, kalau nak dibandingkan belian dengan emas, emas ni berharga kalau kita tolak sesak-sesak pun bagi duit. Tapi kalau diamond ni... Eh, yang ni memang cantik. Eh, kalau dekat tempat Fatimah tu, dia tak ada. Corak-corak macam ni. Tak ada. Selamat menikmati. Eh, aku dengar kan si Fatimah tu selalu pukul Husin tu betulkah? Memang betul. Semalam Husin dah tahu mako ni. Memang nampak kaki dia macam kesan kena pukul. Aku dah tanya dia. Aku kata Fatimah ke pukul. Tapi yang tak faham tu yang Fatimah tu nak pukul sampai teruk sekali macam tu buat apa? Yelah. Sebab si Fatimah tu dia dendam dengan arwah Salmah. Lah, nak berendam apa? Osman tu dah jadi suami dia. Salmah tu dah meninggal pun. Itulah kan. Tak kena nak bersyukur kan dia tu? Masalahnya Husin tu pula yang dimangsa dia kan? Fatimah tu dia dengki. Dia dengki kat Salmah. Salmah tu kan perempuan yang paling cantik kat dalam kampung ni. Sebab itulah dia sakit hati. Kalau iya pun nyangarlah sampai macam tu sekali. Yelah. Eh, tengoklah yang ni. Yang mana? Nak ambil yang mana tadi tu? Itulah. Tengah menengoklah ni. Berapa kali bayar? Sepuluh kali? Eh, janganlah sepuluh kali. Lima kali lah. Lima kali harga dia berapa pula? Itu tak mahal lah. Lima ribu je. Mungkin mengarut je lima ribu. Takkan macam dia lima ribu? Mana Husin ni? Eh, Husin! Terima kasih kau. Ya, ku Salam. Eh, macam mana dengan kaki tu? Dah elok dah? Dah baik dah. Sikit je. Hei, kau nikah. Lain kali, kalau kau asyik kena pukul je. Lebih baik kau pergi tumpang rumah orang lain. Ramai lagi rumah yang kau boleh tumpang. Kau tak payahlah nak duduk kat situ. Tak boleh. Arwah mak saya dah serahkan saya kepada Pakcik Osman sebelum dia meninggal. Baik Nur lah, ku Ani Husin. Mak Cik nak ke mana? Eh, Mak Cik macam biasa lah. Nak pergi meniaga barang kemas lah. Tapi barang kemas Mak Cik ni tak adalah banyak macam barang kemas. Mak Cik berhati mah kau. Saya pergi dulu, Encik. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hai. Haa. 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 Usi melepas. Patutlah berbusuk. Yakah? Ima ada buatkan makanan ini. Ambillah. Ambillah makan. Terima kasih. Sim. Sim. Sihatnya anak emak ini. Dia tahu. Sim. Sim. Sarimah mana nak? Kasih cintur. Sarimah nak? Dah, dah makan atas rumah. Sedap. Terima kasih. Terima kasih. Mak. Nak tidur sekejap saja. Ngantuk. Ngantuk dah lah. Bangun mandilah yang. Bangunlah. Dayang mandi. Memang dayang. Alam bujuknya. Alam bujuknya. Alam bujuknya. Busuk bawah lu basi. Dah. Okey mandi. Rosok gigi itu. Ayah. Syarimah tak balik lagi? Eh, baliklah dulu. Nanti Mak Cik marah. Husin tak suka iman datang sini ke? Bukan macam itu. Suka. Tapi nanti di rumah kita jumpa juga. Sekejap lagi, Husin dah nak balik. Kita jumpa di rumah, ya? Baiklah. Lelok jalan. Kemana pula pergi budak-budak? Yang buat aku marah ni, ni lah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kau cakap-cakap sorang-sorang ni apa hal? Aku mencari anak-anak aku. Kau dah nampak tak? Tak ada pula. Ke manalah dia orang pergi ni? Itulah aku pun tak tahu ke mana dia orang pergi. Menyusahkan aku je budak-budak ni. Ni kau nak ke mana? Dia surau lah. Kau tak ikut ke? Pergi dah siap dah pun ni ha. Habis nak mencari dia orang ni? Tak apalah kau pergi dulu. Nanti kita jumpa di surau, ya? Okey, okey. Saya pergi dulu, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Eh. Eh mana tu? Eh budak ni pakar ke apa? Apa dah kena dengan kau ini? Apa dah kena dengan kau ini cari, Ma? Tak apa-apalah. Kau ke mana tadi? Tak ada ke mana pun. Kau jangan ingat, Mak tak tahu, Sarimah. Kalau Mak datang, Mak tanya, Mak buat apa? Kau sahajanya dapat dan menjawab. Mulut ini sekarang, aku lada kan baru tahu? Serius? Sikit yang mengajar kau, kan? Serius mengajar kau, kan? Eh, Maknya, kenapa suka bergerak Ustin? Ini tak salahlah, Mak. Ini mulut ini, mulut ini, mulut ini. Kau cakap sikit menjawab. Pasal apa yang kau membela sangat? Pasal apa yang kau membela si Ustin itu? Dia bagi kau makan, bagi kau cekik, bagi kau pakai. Kau cakap. Amboi, ikut sangat perangai bapak kau itu. Kalau ada tak menjawab, jandung aku, mulut itu moncun banyak serba. Aku kerat-kerat mulut kau itu sekarang, tahu? Tidak ada mangga muda, sedap. Makan. Tak apalah, Cik. Kita makan mangga sekali, ya? Mak, Cik. Saya tak boleh lama. Kenapa pula? Saya kena balik. Mak, Cik baru ambil mangga ini, kita makan dululah. Ya? Tak apalah, saya minta diri dulu, ya? Terima kasih, Kau. Waalaikumsalam. Penat, ya? Sim, betul ini? Ya. Terima kasih, Mak Cik. Yalah. Berbaik dalam itu saja, ya? Ya. Makan sorang-sorang lagi. Kau tak sikit-sikit kena pukul semalam, ya? Hah? Kau pekak ke apa ini? Tak ada mulut, ya? Apa salah sini, Mak Cik? Apa salah kau? Hei. Kau ajak Sadimah pergi JT, ya? Hah? Tak. Tapi... Tapi apa? Dia yang pergi sendiri. Oh. Jadi betullah dia ke JT, ya? Kau dengar sini baik-baik. Kalau apa-apa terjadi dekat anak aku... Tak tengok dunia kau. Bam! Hussein? Hussein! Kenapa pula budak ini? Tadi elok saja. Macam-macam saja budak ini. Saya ingat Mak tak nampak, ha? Nak ke mana itu? Kasim nak keluar kejap. Nak ke mana pula itu? Jumpa kawan? Sajaknya kau, Sim. Makan tidak apa tidak. Macam mana lengkuan ini tak kuruh kering? Makanlah dulu. Kau ini sekarang... Dah degil, ya? Kau dengar sangat cakap si Hussein itu. Mak, Hussein itu budak baik tahu. Kenapa Mak ini sangat benci dekat dia? Macam mana lah Mak tak sangat benci dekat dia? Anak-anak Mak dah tak dengar cakap Mak. Dengar sangatlah cakap si Hussein itu. Eh, dia yang bagi kau cekik ke? Aku yang bagi kau makan. Kau tak nak dengar cakap aku. Bila aku cakap, jalan. Lari. Pergilah itu. Eh, pakalang kau ni anak aku. Tak aku sumpah kau jadi sesumpah, tahu? Terima kasih. Sampai jumpa. Ayah nak tanya dengan korang berdua. Korang ada masuk tak bilik Ayah? Kasim tak masuk Ayah. Serima masuk tak? Betul ni. Betul. Kenapa Ayah? Dah. Memang bukan budak-budak ni yang ambil. Tapi apapun kita kena siasat dulu Timah. Tak boleh main tuduh-tuduh. Oh... Mari kita pergi siasat. Kenapa itu Adik? Buat beja. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa siapa tadi? Kau orang dari mana ni? Dari rumah. Kerja kau tak habis lagi ke Husin? Kerja ni mana boleh habis. Husin, kita mandi laut ke tak nak? Mana laut? Tak nak lah. Takutlah. Tak apa, Husin. Apa-apa aku yang tanggung. Aku takut nanti aku yang kena marah dengan makcik. Tak ada. Alah, kita orang janji kita boleh sekejap je. Sekejap je? Jumlah, cepatlah. Nanti lambat pula. Jom. Jom, jom. 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 Dia bawa budak-budak ini mati daripada saya yang mati. Astaghfirullahaladzim, mengucap Timah. Tak baik. Dia bawa budak-budak ini pergi mandi laut. Kalau mati lemas, siapa yang susah? Budak-budak ini kan hidup lagi, tak mati kan? Ya, sekarang tak mati. Kalau dia mati, cuba fikir kalau dia mati. Suka? Sudahlah. Ini memang bela sangat. Memang awak suka, kan? Sudah! Sudah! Lepada sekarang, awak masak, bagi dia makan. Awak masak. Tak kuasa aku nak masak. Sudahlah. 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 Hei Tuhan, Haji. Hei Tuhan. Pakcik tahu, Pakcik tahu. Dah, dah, dah. Jangan menangis, jangan menangis. Dah, bawa dia masuk. Terima kasih telah menangis. Adalah. 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 Abang Sal Bila Sal balik? Sal memang dah balik duduk di sini, Abang Kenapa? Suami Sal dah tak ada, Abang Tak, Zia Sekarang ini Sal dah tak ada siapa-siapa lagi Cuma anak Sal saja Kalau dulu Abang cepat masuk minang Sal Dah tentu kita jadi suami isteri, Sal Tak baik Abang cakap macam itu Semua ini dah tak ada Tapi apapun Abang tetap di hati, Sal Abang sama juga, Sal Abang dan saya kisah sama lama ini, Sal Boleh tak kalau saya nak minta satu daripada Abang? Apa dia, Sal? Kalau satu hari nanti Sal dah tak ada Boleh tak Abang jaga anak Sal? Kenapa saya cakap macam ini? Sal sakit ke, Sal? Ajar maut itu di tengah Tuhan, Abang Kita hanya merancang Tuhan yang tentukan Itu Abang tahu Tapi kenapa Sal cakap tentang kematian pula ini? Sal balik dulu Sal Tunggu, Sal Sal jadi isteri Abang Tak mungkin, Abang Sal takkan jadi isteri keluar Abang Tapi Hati Abang tak boleh lupakan Sal Sal Tunggu, Sal Abang Abang Aduh Dah panas ni Nunggu lama lagi aku teksi ke apa ni? Sapa? Sapa? Tak elok Abang buat macam ini Nanti kalau orang nampak nanti apa orang cakap Sal Abang nak kepastian, Sal Abang kita dah tak ada judul Abang tak payahlah nak fikir benda yang lalu Itu dulu Sal Tapi Sekarang Sal dah tak ada suami Sal 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 Haa Rupanya suami aku masih kirakan si Salma Kini kau telah jauh berubah Sikapmu kasar dan menderhaga Meracuni hati mereka Inikah balasanmu, O anak Membelakangkan sifat Tuhan Hormati ayah dan ibu Walau apapun yang engkau lakukan Ini kau telah sedar Ibu dan ayah seneng biasa menerimamu Seperti biasa Terima kasih Saya macam pernah datang sini Entahlah Keluarga keluarga dan tunang Encik Johan Mesti kau risau Kalau dia tahu Encik Johan tak balik hari ini Tak tahu dah Sob Tapi saya dapat rasakan Ada sesuatu yang panggil saya datang sini Encik Johan Kamera ini memang cantik Encik Johan Ha Encik Johan Ini dah nanti Sob Sob Tolong berhentikan saya ke depan Sob Baik-baik-baik Baik-baik Baik-baik Haa Kenalkan Ini tunang saya Johan Sayang Yang ini Zara Johan Kalau macam itu boleh tak saya Minta nombor awak Oh Okey Saya betul-betul kelas nak kawan dengan awak Zara saya tahu yang Terlalu awal bila saya cakap ini Nanti saya Minta nombor awak cerita dengan awak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak Kau harap Ya Terima kasih Tidak Terima kasih Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Hadir membelai.